Perang merupakan hal yang paling ditakutkan karena akan menyebabkan dampak yang signifikan mulai dampak psikis hingga ekonomi. Perang tidak hanya soal adu kekuatan militer negara-negara yang berperang, perang juga memunculkan risiko terbunuhnya orang-orang tak bersalah mulai dari orang tua, anak-anak hingga paralansia. Masyarakat sipil, tidak ada perang yang menyenangkan, terbunuhnya banyak orang, hancurnya gedung, tangisan anak-anak yang ketakutan dengan suara ledakan hingga hancurnya perekonomian. Baiklah untuk sekedar menambah pengetahuan inilah perang tersingkat di dunia hanya setengah jam. Tanggal 27 Agustus pada tahun 1896 silam, terjadi pertempuran Anglo-Zanzibar yang menelan korban hingga ratusan orang. Peristiwa ini sangat terkenal di dunia karena menjadi perang tersingkat sepanjang sejarah, yaitu hanya berlangsung selama 38 menit. Meski tak sampai sehari, perang Anglo-Zanzibar memakan korban hingga 500 orang. Perang ini bermula dari pengangkatan Sultan Halid bin Barghash setelah Sultan sebelumnya wafat. Pasalnya, pengangkatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan isi perjanjian Heligolen-Zanzibar tentara Inggris dengan Jerman pada 1890. Setelah naik tahta, Sultan Halid justru menyuarakan kemerdekaan Zanzibar. Bahkan saat diberi ultimatum, ia membarikada istananya dari serangan Inggris. Hal itu yang kemudian menyulut kemarahan para tentara Inggris. Lantas, apa sebenarnya latar belakang perang Anglo-Zanzibar dan bagaimana kronologinya? Latar belakang perang Anglo-Zanzibar Perang Anglo-Zanzibar berawal saat penandatanganan perjanjian Heligolen-Zanzibar antara Inggris dengan Jerman pada 1890. Perjanjian itu berisi pembagian kekuatan-kekuatan imperial di Afrika Timur, di mana Zanzibar diserahkan ke Inggris, sementara Jerman memegang kekuasaan di daratan Tanzania. Dengan bekal perjanjian tersebut, Inggris mendeklarasikan Zanzibar sebagai protektorat kerajaan mereka, dan mengangkat Sultan Boneka, mereka sendiri untuk menjalankan pemerintahan di sana. Penyebab Perang Anglo-Zanzibar Penyebab Perang Anglo-Zanzibar adalah wafatnya Sultan Hamad bin Tuwani pada tanggal 25 Agustus tahun 1869 dan kenaikan Sultan Halid bin Barghash. Kenaikan Sultan Halid dianggap tidak sah karena tidak mendapatkan izin dari Konsul Inggris. Hal itu yang kemudian tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani tahun 1886. Tidak terpenuhinya syarat tersebut dianggap sebagai kasus beli dan mengirim ultimatum ke Halid agar pasukannya meninggalkan istana. Merespons hal tersebut, kemudian Halid mengumpulkan para penjaga istana dan mengurung diri di dalam istana. Ultimatum tersebut berakhir pukul 9 waktu Afrika Timur pada tanggal 27 Agustus yang saat itu Inggris sudah menyiapkan tiga kapal penjelajah, Kepal Meriam, 150 marinir dan pelaut, dan 900 tentara Zanzibar di pelabuhan yang mana kontingen Al-Kerajaan dipimpin oleh laksamana muda Harry Rawson sementara tentara Zanzibar dipimpin oleh Brigader Jenderal Ilyod Matu dari Angkatan Darat Zanzibar. Kronologi Perang Anglo Zanzibar Tanggal 27 Agustus tahun 1896, sekitar 2.800 penduduk Zanzibar melindungi istana. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil, penjaga istana, serta beberapa ratus pelayan dan budaknya. Di depan istana, terdapat para penjaga yang memiliki sejumlah artileri dan senjata mesin agar terlihat oleh kapal-kapal Inggris. Setelah itu, pengeboman terjadi pada pukul 9 lewat 2 yang menyebabkan istana terbakar dan merusak artilerinya. Selain itu, manuver kecil juga terjadi di laut dan berhasil menenggelamkan satu pesiar kerajaan serta kapal kecil Zanzibar. Meski durasi perang Anglo Zanzibar sangat pendek, tapi jumlah korbannya cukup tinggi. Lebih dari 500 prajurit halid tewas dan terluka, terutama saat terjadi ledakan di istana. Seorang prawira junior Inggris juga terluka, namun akhirnya bisa diselamatkan. Sementara itu, halid kabur bersama beberapa pengikut setianya ke konsulat Jerman setempat. Meski Inggris berulang kali meminta ekstradisi, dia justru diselundupkan oleh Angkatan Laut Jerman pada tanggal 2 Oktober ke Tanzania. Namun, akhirnya halid tertangkap dan diasingkan ke Saint Helena setelah pasukan Inggris menginvasi Afrika Timur pada 1916. Perang Anglo Zanzibar ini tercatat dalam sejarah sebagai perang terpendek dalam sejarah peperangan dunia. Meski hanya terjadi sekitar 38 menit, tapi perang itu memakan korban lebih dari 500 orang. Dalam Sejarah